Diduga di Aniaya Pesilat, seorang remaja ditemukan tewas dengan sejumlah luka di dalam kamarnya di Boyolali, Jawa Tengah. Setelah dilakukan penyelidikan, polisi menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan anggota perguruan silat. Isak Tagis Pecah saat jasad AS 16 tahun tiba di rumah duka di desa Kismoyoso, kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Sebelumnya, jasad korban ditemukan di dalam kamarnya dengan sejumlah luka di tubuhnya. Orang tua menyatakan korban beberapa hari sebelumnya, dua kali menjadi korban penganiayaan sejumlah orang yang diduga anggota perguruan silat. Usai dilakukan pemeriksaan, polisi menyatakan diduga korban tewas akibat tindak kekerasan karena adanya luka lebam di sejumlah bagian. Saat ini polisi juga tengah mendalami keterangan saksi dan sudah menetapkan 4 tersangka anggota perguruan pencak silat. Untuk sementara, kami sudah menetapkan 4 orang tersangka, 2 dewasa, 2 anak. Malam ini langsung kita lakukan pemeriksaan dan nanti untuk lebih detailnya akan kita sampaikan pada saat kompresi bas. Hingga saat ini polisi masih memasang garis polisi di TKP. Sementara jasad korban sudah dimakamkan di pemakaman umum desa kemarin sore. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews, melaporkan. Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews, melaporkan. Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews, melaporkan. Jawa Tengah, Tata Rahmanta, INews, melaporkan.